Seorang perempuan disabilitas berinisial C mengalami pelecehan. Dia dilecehkan saat menggunakan taksi online dalam perjalanan pulang ke rumahnya di kawasan Jakarta Selatan. Cerita korban ini viral di media sosial. Korban melaporkan kejadian itu ke polisi dan gini pelaku telah ditangkap. Dari foto yang diperoleh wartawan, pelaku tampak memakai kacamata. Pria berkepala pelontos itu terlihat tersenyum. Kabit Humas, Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indadi mengatakan pelaku bernama In Amullah ditangkap pada Rabu 17 Juli kemarin. Pelaku saat ini sudah ditetapkan jadi tersangka dan ditahan. Atas kasus tersebut, tersangka terancam lima tahun penjara. Korban mengalami pelecehan pada selasa 8 Juli sore saat diantar pulang oleh taksi online ke rumahnya di kawasan Jakarta Selatan. C menceritakan awalnya dia sudah merasa tidak nyaman dengan sikap sopir selama dalam perjalanan. Namun, saat akan turun dari mobil, C yang merupakan disabilitas meminta bantuan sopir untuk turun. C memang mengalami kesulitan berjalan setelah sempat mengalami struk. Dia menceritakan sopir tersebut memegang tangannya sambil tersenyum. Selain itu, sopir sempat mencium tangan pipi bahkan memeluk. C sempat membagikan kisahnya ini di media sosial. Dia menyebut banyak orang yang menceritakan pengalaman yang sama. Selain melapor kepada polisi, C melaporkan kejadian itu kepada pihak aplikasi. Namun, dia mengatakan kecewa atas jawaban dari pihak aplikasi.